Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita Coba ngulik template-template yang ada Di construct tuh ya Ini sekalian Download ibunya di Unity 3D ini Tapi nanti kita pakai Unity 3D nya, sekarang masih yang construct Kita lihat ada template-template Apa Di construct Yang bisa kita kembangkan Ya jadi Kalian kalau misalnya Belajar logic di event sheet Biar nambah jam terbang Bisa lihat contoh-contoh sampel-sampel Yang udah dikasih sama Si construct tuh nya Jadi kalau kalian Pilih yang new ini Nanti muncul template-template Yang ada ya Ada template platformer Langsung ada disitu, top down shooter Vertical space shooter Nah sekarang kita coba yang Platformer Templatenya Kita coba bedah Template-template yang ada disini Lama Nah ini Template dari Platformer Ini untuk aset-aset Di sprite-nya bisa langsung diganti aja Sama Aset yang kalian punya Coba kita Lihat dulu event sheet nya Ternyata disini ada Platform Pake jump through Ya Masukin Control W, A, S, D Di keyboard Sama ini Sudah pernah kita pelajari Tentang set mirror Dan not mirror Ketika Y nya Sudah melebihi Tinggi Tinggi dari layout Ini Sistem akan kembali Merestart Kita coba Template yang ini Tadi kontrolnya Pake W, A D D Sama S Kalau sudah terjun Kembali Restart Ini yang pertama Template yang pertama Ini event sheet nya Juga Sederhana kan ya Sekarang kita Coba Template Yang lain Ada Top Down Shooter Ini event sheet Yang platformer Tadi Kita close aja Coba kita lihat Ini Kontrolnya Pake Pake mouse Untuk pergerakannya Sama Di keyboard W, A, S, D Di klik Dia bisa Nembak Disini Kalau Berapa kali Tembakan Si enemy nya Itu bakal Menghilang Nah Sekarang kita Coba lihat Event sheet nya Dan kita Coba pelajari Disini Sistem F Ritik Player ini Akan Set angle Towards Mouse X Game Mouse Y Game Jadi Dia Tadi kan Kita bisa muter Atau Mengubah Sudut ya Dari si player ini Dengan Menggerak Menggerak Gerakan Mouse Nah Ini Perintahnya Lalu Disini Tadi kita Bisa mengeluarkan Peluru Spawn Si bolet nya Ini yang warna kuning Tadi yang Bulat warna kuning Setiap 0,1 Second Dia akan Rotet Secara Random Atau Acak Nah disini Kalau misalnya Dia Peluruhnya Kena si enemy Enemy yang warna merah Tadi Akan berkurang 10 dari health Tapi disini Kita lihat Health ini Tidak dibuat Menjadi Sebuah global variable Ya Tapi disini Adalah Sebuah instant Variable Jadi di variable Di construct Itu ada yang Namanya global Variable Bisa juga Kalian bikin Di instant Variable Nah disini Kalau health nya Kurang dari Sama dengan 10 Nanti si enemy nya Itu kan Destroy atau Menghilang Bawahnya Sisanya Control Tadi Ibu menyinggung Sedikit tentang Instant Variable Bagaimana Cara kita Membuat Instant Variable Itu tinggal Di Sprite nya Aja Disini Lalu Di sebelah Kiri Kan ada Properties Kita bikin Aja Jadi sebelumnya Sprite Seperti 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 Awal Banget Polosan Seperti 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 Ini mau Kita Tambahin Instant Variable Nah disini Di sebelah Kiri Di Properties Kita Tambahin Klik Tanda Tambah Misalnya Apa Variable Tadi Nyawa Misalnya Initial Value nya Mau di Setting 40 Misalnya Nadi Kalau ketembak Berkurang 10 10 10 Kalau kurang dari 0 Maka dia Hilang Atau Destroy Nah ini Contoh Cara Pembuatan Instant Variable Disini Bisa kita Lihat Yang enemy Warna Merah Juga Itu Tadi Health nya 100 Dipasang 100 Mau Dipasang 50 Yaudah Tinggal Disini 50 Berarti Kalau dia Kena Peluru Dia Berkurang Health nya Itu Sebesar 10 Kalau health nya Asalnya 100 Berarti 10 kali Kena tembak Dia menghilang Tapi kalau kita Pasang 50 Berarti Nanti 5 kali tembak Dia bakal Hilang 5 kali Tembak Kena peluru Si musuh ini Bakal hilang Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Gitu Itu Tadi Contoh Dari Instant Variable Dilanjutin Di Video Part 2 Ada Template Apa Lagi Templatenya Tadi Top Down Shooter Ini Vertical Space Shooter Di Part 2 Attack 3 2 2 2 3 2 3 2